Assalamualaikum saudaraku selamat datang dan berjumpa kembali di channel ini Naura Statuan Fishing Oke kali ini tidak mancing dulu ya teman-teman ya Jadi masih banyak kegiatan atau lagi sibuk lah Tapi hari ini mau berbagi atau meracik umpan Tapi tanpa dites Nah sekiranya teman-teman tidak yakin Silahkan teman-teman skip saja Atau jika teman-teman penasaran silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis Nah untuk umpannya semua angler pasti mempunyai umpan andalan masing-masing Begitu juga dengan saya Nah saya juga pernah mempunyai umpan andalannya Mungkin teman-teman yang sering nonton video saya sebelum-sebelumnya Sudah sering saya gunakan umpan itu Dan umpan itu kayaknya buatan rumahan ya teman-teman ya Jadi belum tentu di tempat lain itu ada Nah jadi teman-teman yang kemarin nonton itu kesulitan untuk umpan itu Bang belinya di mana? Nah saya juga bingung ya Mau mengarahkan kemana ya Tapi kali ini saya Sudah ada penggantinya ya Jadi yang dulu itu saya pakai umpannya itu Perangsang Aroma 48 dari Saguling Cirata Nah umpan itu sangat sulit ya Sekarang juga di lokasi saya sudah hampir tidak ada ya Sangat sulit Tapi jangan khawatir teman-teman Saya juga senang nih Jadi umpan itu sudah ada penggantinya Malah lebih putih teman-teman umpannya itu Lebih putih dan lebih wangi Umpan ini sebenarnya sudah saya tes Waktu video mancing hari minggu itu Nah saya kehabisan umpan Saya pakai umpan itu Dan Alhamdulillah ikan reponsif ya Makanya ya Dan sangat cocok aromanya itu yang Di pelet 48 cirata Jadi hampir mirip-mirip Nah kali ini kita mau meracik Berbagi takarannya Agar umpannya itu lebih jitu Nah umpan putih mungkin sudah tidak asing ya Jadi umpan putih itu sudah masuk Kategori umpan yang bagus ya teman-teman ya Terutama untuk air yang hijau pekat Atau cuaca dingin dan malam hari Nah umpan ini sangat cocok untuk digunakan Harian maupun untuk lomba Nah untuk lomba juga sudah pernah saya tes ya Walaupun lombanya cuma lomba-lomba Agustusan atau ulang tahun karawan Cuma sebatas itu Karena saya belum main lomba ya teman-teman ya Masih fokus di harian dulu Masih menikmati harian dulu Oke bagaimana cara meraciknya Dan apa saja bahannya yang saya gunakan Tonton videonya sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak ada cara Dan bahan yang terlewatkan Terima kasih Oke teman-teman Jadi untuk bahan pertama Kita siapkan amisanya Nah teman-teman bebas ya Mau menggunakan sunbel Ataupun deho Nah untuk takarannya Cukup menggunakan 2 sendok makan full saja Kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus Kemudian kita tambahkan kinoi tawar Nah ini kinoi beli kiloan ya teman-teman ya Nah untuk takaran kinoi tawarnya itu Setengah banding setengah saja ya teman-teman ya Jadi 50% 50% Dengan bahan utamanya Nah kemudian kita campurkan amisan dengan kinoi tawarnya Kemudian kita tambahkan air panas Nah kita dibuat tekstur lembek saja tidak apa-apa Terus kita haluskan ya teman-teman ya Caranya kita kepinggirkan dulu Lalu kita poles-poles seperti ini Dibuat lembek saja dulu tidak apa-apa Nah jadi bahannya itu ini ya teman-teman ya Ini setengah bungkus Pelet super Jakarta Aroma pisang susu Nah umpan ini sudah sebenarnya sudah saya tes ya teman-teman ya Waktu mancing kehabisan umpan Dan cukup dimakan Jadi perbandingannya itu 50-50 saja Untuk pelet super Jakarta dengan kinoinya Jadi 50% 50% Nah misalkan jika teman-teman ingin menggunakan di lomba Cukup tambahkan kuning telur asin Dengan kroto semampunya Dijamin umpan ini brusut ya teman-teman ya Dan aromanya itu Percis sama dengan umpan yang saya sering gunakan Yaitu perangsang aroma 48 Saguling Cirata Yang sudah mulai langka Nah kali ini sudah ada penggantinya Dengan aroma yang sama Bahkan lebih putih warnanya itu Yaitu pelet Jakarta Nah untuk pelet Jakarta ini Sudah tersedia di Shopee ya Silahkan teman-teman cari saja Di Shopee Maupun di toko Oplen Di toko pancing Sudah ada Dan banyak stoknya Silahkan teman-teman cari saja Nah kemudian kita Kaliskan ya teman-teman ya Nah mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya Aromanya juga Atau warnanya itu Sangat putih ya teman-teman ya Jadi ini umpan putih dadakan Dan teksturnya juga sudah teman-teman lihat ya Sangat lembut sekali Jadi ikan itu akan mudah menelan umpan kita Selain itu juga umpan ini Mudah buyar ya teman-teman ya Mudah buyar di dalam air Jadi cocok juga sebagai boman Kalau misalkan umpan kita berjatuhan Oke kita aduk-aduk saja Sampai benar-benar merata Oke teman-teman Kita bisa lihat ya Untuk teksturnya itu sangat empuk Sangat pulen ya Nah ini untuk aroma dan teksturnya sudah mantap ya Kemudian jangan lupa Umpannya itu ditaruh di plastik Biar awet Biar tidak cepat kering Sekali lagi umpan ini Sudah melalui proses pengetesan Sekiranya teman-teman ingin disertakan di lomba Nah teman-teman cukup tambahkan kuning telur Asin maupun kerotok Sekiranya lokasinya itu Airnya sangat jelek ya teman-teman ya Sangat jelek Sangat kotor Sangat bau Nah teman-teman cukup menggunakan pelet Jakartanya saja Tanpa menggunakan kinoy Nah ini racikan untuk standar saja ya Untuk kolam yang standar lah Kolam air hijau Maupun air yang baunya Tidak terlalu bau Nah kemudian kita ikat saja ya teman-teman ya Oke demikian dari video ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Mantap Terima kasih Selamat mencoba